Hingga sore hari ini banjir yang merendam 43 desa di 7 kecamatan di Pati, Jawa Tengah belum menunjukkan akan surut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dampak banjir akan disampaikan oleh koresponden MGN Udin Alinani langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat sore Udin, ketinggian banjir terus bertambah. Apa penyebab utamanya? Apakah masih terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sana? Ya, selamat sore Reno. Dapat kami gambarkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang intensitas hujan di Pati akhir-akhir ini sangat tinggi. Sehingga menyebabkan sungai Seligongo atau sungai Juana ini meluak dan melipas keperuntungan warga. Jadi saat ini ada 43 desa di kecamatan yang terlepas banjir dengan ketinggian bervariasi antara 50 sampai 1 meter tengah. Dan penyebab utama daripada banjir ini karena tingginya intensitas hujan. Kemudian pendangkalan sungai Juana dan dibukanya sungai Milalung yang ada di Kudus ke arah Juana. Sehingga sungai Juana tidak mampu menampu debik air daripada, menampu debik air dari setiap hari sehingga melipas keperuntungan warga. Udin, kalau pantauan Anda di lapangan, apa saja sebetulnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkapati baik untuk menanggulangi banjir maupun juga untuk menanggulangi para warga yang terdampak? Ya, upaya dari Pemkapati sendiri. Pertama, kemarin Pemkapati sudah menghasilkan pasir sebelumnya untuk mengajukan ke pemerintah pusat untuk pengerukan daripada sungai Kali Juana ini. Karena memang sungai Kali Juana ini adalah memakai faktor utama penyebab banjir yang dipasih setiap tahun. Di mana pendakalan setimiannya ini sudah sangat tebal. Sehingga harus dikeruk untuk agar dapat menjualisir banjir. Namun hingga saat-saat ini, dari tahun 2021 kemarin sempat dilakukan pengerukan. Tetapi hanya separuh sebagian daripada sungai Kali Juana yang dilakukan pengerukan ini. Sehingga gak runtas dan akhirnya melimpas saat banjir seperti ini melimpas keperumahan warga. Kemudian langkah yang sudah diatur untuk menanggulangi korban banjir sendiri di dampak banjir sendiri ini. Mereka telah mendirikan tanda-tanda penutup untuk melayani daripada warga yang terdapat banjir. Karena nantinya saat ini warga sangat membutuhkan makanan siap saji untuk membantu mereka sebelum mereka berdapat berakhir. Berhasil kembali di dalam rumah. Baik, terima kasih Udin Alinani untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.